Oke, salam ketemu lagi dengan saya, Gracia Pilo. Siang hari ini saya mau memberikan postingan pengajaran. Sebenarnya masih terkait dengan sesi pengajaran saya, pengajaran Islamologi, dengan adik-adik mahasiswa dari STT RAI Batam. Di situ saya kasih PR buat tugas buat mahasiswa-mahasiswi di STT RAI mengenai tolong cari di dalam kitab Al-Makasi kisah yang menuliskan tentang perintah Muhammad untuk menyergep dan merampok anak mantunya sendiri. Nah ini sudah nilai keluar, sudah selesai. Nah pertanyaan yang saya berikan yang merupakan tugas buat mahasiswa-mahasiswi STT RAI, ini yang saya jadikan postingan, agar semua orang tahu bahwa Muhammad melakukan banyak sekali peperangan, baik peperangan dalam kategori membela diri, maupun peperangan dalam pengertian itu merampas atau merampok pihak-pihak lain. Nah yuk kita sekarang lihat jawaban dari tugas yang saya berikan. Ini kok dobel ya Pak? Kok dobel ya? Sebenarnya masih terkait... Halo-halo Gus, kok dobel ya suaranya? Sesi pengajaran saya, pengajaran Islamologi... Apa namanya Pak? Youtube-nya belum dimatikan. Youtube-nya. Para dari Youtube. Youtube-nya. Oke. Ya ampun ya, Youtube-nya nyala. Jadi dobel bergaung. Saya minta maaf. Oke, kita fokus kawan-kawan. Kemudian ke presentasi jawaban tentang pertanyaan saya. Terhadap mahasiswa-mahasiswi STT Rai. Jadi mungkin orang enggak banyak tahu, karena mungkin kurang banyak membaca buku, bahwa Muhammad pernah memberikan perintah perampokan penyergapan terhadap rombongan pedagang, di mana di salah satu anggota rombongan itu, yang dirampok itu adalah menantunya sendiri. Yuk kita lihat. Jadi itu perintah Muhammad. Memang di dalam kitab Al-Maghasi, peperangan dan penyergapan, kafila-kafila, kabila-kabila, karavan-karavan itu memang perintah Muhammad. Tapi peperangan-peperangan, penyergapan-penyergapan semacam ini, ini kurang dibahas. Jarang dibahas. Malah yang saya lihat di beberapa, di banyak bukan hanya beberapa sih, banyak ceramah-ceramah, kalau membicarakan peperangan Muhammad, dipilih peperangan-peperangan perang kandak, perang kaibar, perang-perang yang besar yang diberikan pembenaran, ini membela diri. Ya benar untuk kasus peperangan-peperangan yang tertentu itu. Tapi apakah semua perang yang dilanjarkan Muhammad, kategorinya membela diri? Apa yang ditulis di dalam kitab Al-Maghasi dan kitab Akhut Al-Kubro, itu beda. Banyak penyerangan, penyergapan, perampokan, itu bukan membela diri, tapi memang merampas harta benda. Jadi kalau kita lihat ceramah-ceramah yang selama ini beredar di mana-mana, di YouTube, itu bisa masalah korban, victim, sehingga mereka melakukan pembelaan diri. Tetapi, peperangan yang merupakan penyerangan, penyergapan, perampokan, atas perintah Muhammad, ini jarang dibahas. Saya belum pernah melihat pengulasan secara detail dari ulama-ulama di YouTube. Untuk mengenai data-data perang Muhammad, sejarahnya Muhammad, ada tiga buku kuno di dalam literatur Islam yang menjadi ajuan seluruh dunia. Sirana Bawiyya Ibnu Hidsam, ini revisi dari tulisannya Ibnu Isak, dia hidup di abad ketiga. Buku kedua yang lebih kuno, Tabakot Al-Gubroh Ibnu Sa'ad, ini hidup di antara abad-abad ketiga. Dan yang paling tua, itu Al-Maghazi, yang ditulis oleh Al-Wakiti, yang hidup di abad kedua masehi. Jadi, bagi semua pemirsa yang menginginkan belajar tentang Islam, ini tiga buku tertua, buku primer, untuk mendapatkan data-data tentang Muhammad dan perilaku orang-orang Muslim awal. Al-Maghazi itu artinya kitab peperangan-peperangannya Muhammad. Kekhususan kitab Al-Maghazi, dia hanya mendata semua peperangan-peperangan Muhammad. Mana kitabnya? Kitabnya tebal. Sebentar ya, saya ambilkan kitabnya ya. Ini kitab Al-Maghazi, ini tebal sekali. Ini hampir 1200 halaman. Ini kitab Al-Maghazi. 1200 halaman ini hanya khusus menceritakan peperangan-peperangan Muhammad. Artinya, kalau sampai 1200 halaman hanya untuk nyata perang, peperangan yang dilakukan Muhammad, itu bukan satu, dua, tiga peperangan. Bayangkan, 1200 halaman hanya untuk menceritakan peperangan-peperangannya Muhammad. Jadi, banyak sekali peperangan. Penyergapan-penyergapan yang jarang dibahas sama Ustadz-Ustadz di Youtube. Itu penyergapan-penyergapan pedagang-pedagang, kabilah-kabilah, rombongan-rombongan karavan, perampokan-perampokan di jalur-jalur perdagangan di Padanggurun. Dan, ada satu catatan di dalam kitab Al-Maghazi ini yang saya tugas, yang saya suruhkan kepada masyarakat untuk mencari. Muhammad mengutus Said bin Haritsa untuk melakukan perampokan penyergapan di mana di dalam rombongan itu ada mantunya sendiri. Ini tugas saya kepada mahasiswa-mahasiswi Islamologi di STT-nya Pak Dikin Gadas, Kapanari. Tapi, yang saya baca di dalam buku ini, perintah penyerangan penyergapan itu ditulis di dalam terjemahannya di dalam buku ini dalam kaya bahasa yang eufemisme diperlembut. Penyergapan penghadangan ditulis dalam bahasa terjemahannya ekspedisi. Ekspedisi apa? Itu penghadangan kok. Jadi, instruksi Muhammad untuk penyerangan dan penghadangan-penghadangan ini beda. Beda dengan perang-perang yang umumnya dibicarakan di dalam ceramah-ceramah pengajian. Karena di dalam penyergapan penyerangan ini, penyergapan, itu memang fokusnya merampas ternak dan harta. Bukan membela diri. Ini contoh di dalam kitab Al-Makasi, Muhammad pernah mengutus anak adopsinya dia, Said bin Haritha, anak angkatnya untuk melakukan penyergapan ke daerah Is. Karena Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, bahwa dia boleh menikahi istri anak mantunya, karena sudah dapat perednya sudah turun, Said bin Haritha yang mengantar sendiri istrinya kepada bapak angkatnya Muhammad. Dan setelah Said bin Haritha mengantarkan anak angkatnya Muhammad ini datang dan menyerahkan istrinya Zainab, Muhammad langsung membawa masuk Aisyah ke kamar dan melakukan yang selasa wajarnya dilakukan suami istri. Jadi, Zainab bin Jasi istrinya Said bin Haritha ini satu-satunya istrinya Muhammad mantan mantunya istri anak angkat yang dinikahi tanpa ijab kabul tanpa saksi dan tanpa wali. Begitu Said datang dan menyerahkan istrinya wahai Nabi saya sudah menyelesaikan urusan saya dengan Zainab saya sudah cerahkan dia saya serahkan kepada Anda. diterimanya istrinya itu kemudian Said pulang Zainab langsung melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami istri di kamarnya Muhammad. Said bin Haritha inilah yang diutus Muhammad melakukan penyergapan di daerah Is. Ini penyergapan menurut saya. Kita baca ya. Kalau terjemahnya diperhalus sekarang ekspedisi Said bin Haritha ke Is. Musa bin Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepadaku dari ayahnya yang mengatakan ketika Rasulullah kembali dari penyerbuan Gaba beliau mendengar dia dapat informasi bahwa ada karavan perdagang-perdagang orang Kurais mendekat dari arah Syam dari arah Syria. Begitu ada informasi ada rombongan perdagang dari Syria lewat maka beliau mengirim Said bin Haritha anak-anak angkatnya ini pergi bersama 170 penunggang kuda dan mereka menangkap karavan itu beserta isinya. Jadi Said diperintah untuk menyergap menangkap karavan itu dan mengambil semua isi yang ada di rombongan ini. Saat itu mereka mendapatkan banyak perak mirip Safan bin Umayyah. Para tahanan pria yang berada di dalam karavan termasuk orang yang dirampok itu yang dirampasi perak-peraknya perdagangannya itu adalah Abul As ada orang bernama Abul As Abul As ini mantunya Muhammad sendiri Rabi dan Mugira bin Muawiyah bin Abul As jadi Abul As Rabi Mugira bin Muawiyah bin Abul As sementara Abul As tidak menunda ketatangannya ke Madinah dan menengok Sainab Putri Rasulullah pada waktu fajar karena Sainab Putri Rasulullah itu yang di Madinah itu adalah istrinya jadi begitu dirampok dirampasi semua oleh Said bin Haritha dengan 170 pengundap orang penunggang kuda dia langsung pergi ke Madinah tidak kemana-mana lagi ketemu sama istrinya karena istrinya dia itu Sainab binti Muhammad itu anaknya Muhammad sendiri yuk kita teruskan dia dan sementara Abul As tidak menunda kedatangannya ke Madinah jadi tidak nahan-nahan langsung dia meneruskan perjalanan secepat mungkin sampai ke Madinah dan menengok Sainab Putri Rasulullah pada waktu fajar karena Sainab adalah istrinya dan Abul As meminta Sainab melindungi dirinya Sainab tolong lindungi aku semua barangku hasil daganganku harta benda aku dirampok sama Said bin Haritha atas perintah ayahmu saat Rasulullah sedang sholat sobo Sainab suami istrinya menghadap bapaknya berdiri di muka pintu dan berseru dengan suara tinggi Sainab belah suaminya datang ke rumahnya Muhammad dan dia berteriak aku telah setuju untuk melindungi Abul As saya akan melindungi suami saya dari apa yang dia alami Rasulullah berkata wahai kalian apakah kalian mendengar apa yang aku dengar ya beliau berkata demi dia yang jiwaku ada dalam genggamannya aku tidak tahu apapun mengenai hal ini sampai aku mendengar apa yang kalian dengar muslim satu dengan muslim lainnya ibarat tangan terhadap anggota tubuh yang lain dan bagian yang paling rendah pun bisa memberikan perlindungan maka kita akan melindungi siapapun yang ia lindungi saat Nabi kembali ke rumahnya Sainab menemui beliau dan meminta beliau mengembalikan harta yang diambil dari Abu'l'as Muhammad menurutinya tetapi nah tetapinya jangan 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 dulu ya aja dulu sampai selesai supaya tahu kisah ini tetapi abul'as diwajibkan mencerai menceraikan apa namanya menceraikan Sainab karena Abu'l'as menantunya waktu itu belum Islam semuanya dikembalikan tidak ada yang hilang dengan catatan setelah ini dikembalikan kamu harus bercerai karena dia bukan Islam maaf ya saya perbaiki dulu ya saya akan lengkapi disini oke alasannya Muhammad bahwa abul'as itu tidak boleh menikahi Sainab karena abul'as bukan Islam oleh karena itu dia harus setelah hartanya kembali Sainab anaknya dia harus bercerai dengan abul'as nanti ya sambil saya menunggu saya perbaiki oke tunggu 2 menit tunggu 2 menit saya perbaiki PPT saya oke oke terima kasih sudah menunggu ini kelanjutannya karena kalau saya tidak memperbaiki ini nanti apa namanya kurang enak kurang enak disaksikan jadi setelah dia memerintahkan abul'as untuk tidak mendekati Sainab barangnya dikembalikan otot tidak dia hilang tapi tidak boleh mendekati diceraikan paksa dari anaknya dan bahwa Sainab bukan miliknya selama ia masih musrik jadi istrinya diceraikan paksa dia harus bercerai selama dia tidak beragama Islam kemudian Rasulullah berbicara dengan para sahabatnya abul'as telah membawa barang dagangan lebih dari satu orang kurais kaum muslim mengembalikan semuanya kepadanya bahkan mangkuk pembersih dan seotas tali sehingga tidak ada yang bersisa abul'as kembali ke Mekah dan membayar hutangnya kepada semua orang yang mengaku berbiutang kepadanya baik kaum kurais apakah ada yang tersisa diantara kalian mereka menjawab tidak demi Allah lalu ia berkata aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah setelah dia kembali bayar hutang kepada orang-orang kurais di Mekah dia bersahadat masuk Islam sesungguhnya aku telah memeluk Islam di Madinah dan apa yang mencegahku mengakui ini di Madinah adalah kekhawatiran bahwa kalian akan menganggap aku berpindah karena aku pergi membawa harta kalian setelah itu dia kembali menemui Nabi dan mengembalikan Sainab kepadanya jadi setelah dia bersahadat terus dia ketemu Muhammad saya sudah mengikirarkan sahadat sekarang saya Islam bukan lagi musrik akhirnya Muhammad mengembalikan lagi Sainab Binti Muhammad menjadi istrinya Abul Astadi sebuah pendapat mengatakan karavan telah mengambil jalur menuju Irak ini sudah macam-macam nah Muhammad bin Ibrahim mengatakan dakwan maulah dari Aisha Aisha budaknya Aisha yang dibebaskan menceritakan ku dari Aisha bahwa Nabi berkata kepadanya jaga tawanan ini lalu beliau keluar ruangan Aisha mengatakan namun perhatianku teralih pada seorang perempuan yang sedang bercakap-cakap denganku dan tawanan yang disuruh jaga tadi meloskan diri dan aku tidak melihat Nabi masuk laki dan beliau tidak melihat si tawanan dan dia bertanya dimana tawanan tadi aku menjawab demi Allah aku tidak tahu aku lalem menjaganya tetapi tadi ada disini Nabi berujar semoga Allah memotong tanganmu ini ungkapan kemarahan disuruh jaga gak jaga ngosip cerita sama orang lain sampai hilang ini tawanan lebih baik Tuhan memotong tanganmu semoga Allah memotong tanganmu ia mengatakan setelah marah ngomong seperti itu lalu beliau keluar dan berseru kepada pengikutnya dan mereka mencari si tawanan dan menemukannya di Saurain dan mereka membawa kepada Nabi ketemu tawannya ditunjukkan ke Muhammad Esa mengatakan Nabi mendatangiku maka aku mengulirkan tanganku kepadanya kemudian beliau bertanya ada apa denganmu ini loh tangan saya ini loh aku menjawab aku memikirkan tentang bagaimana tanganku akan dipotong seperti yang telah engkau pinta dalam doamu tentangku ia mengatakan Nabi berdoa dan mengangkat kedua tangannya lalu berkata Ya Allah aku ini manusia juga aku bisa masak aku bisa marah bisa emosi dan aku menyesalinya seperti juga laki-laki lainnya untuk laki-laki dan para wanita yang telah kudoakan buruk ubahlah doa itu menjadi berkah jadi di saat Muhammad datang Esa sudah pasal-pasal potongan tanganku kalau memang kamu mau terus Muhammad yang hilaf sadar menarik ucapannya saya ini manusia yang bisa hilaf yang bisa emosi yang bisa seperti orang lain kalau marah terus dia berdoa supaya ucapan yang buruk diubahkan menjadi berkah nah ini penggalan dari kisah yang ada di dalam di dalam kitab Al-Makasi ini ya jadi Muhammad pernah memerintahkan sendiri kepada Said bin Harithah untuk menyergap rombongan yang dia dengar akan datang dari Syria rombongan pedagang bukan satu orang rombongan dan untuk menyergapnya itu dia memerintahkan Said bin Harithah pergi dengan 170 artinya memang benar-benar dipersiapkan untuk penyergapan ini ini tercatat dalam sejarah dan yang disergap dirampok adalah menantunya sendiri jadi kita lanjutkan ini ada konsekuensi menarik ini konsekuensinya yang mungkin kita bisa bayangkan kita pikirkan itu ini pada waktu Muhammad menyuruh penyergapan perampokan kerombongan karavan yang datang dari Syria perintah ini ditujukan kepada Said yang memimpin 170 orang penunggang kuda penunggang kuda Said anak angkat yang menyergap masa dia enggak kenal ini mantunya Muhammad suaminya Sainab binti Muhammad kenal enggak Said anak angkatnya Muhammad yang disuruh menyergap merampok mengambil harta benda karavan pedagang yang dari Syria yang mau kembali ke Mekah karena dia adalah mantunya Muhammad sendiri istrinya Sainab tentulah si Said itu kenal siapa yang dia rampok tapi karena ini perintahnya Muhammad aku enggak peduli kamu ini mantunya Muhammad apa tidak karena Muhammad memerintahkan saya untuk menyergap menghadang kamu dan semua yang hartanya harus diambil saya ambil dan jangan melawan ini perintah Muhammad semua hartanya diambil perak-perak semua diambil melaksanakan instruksinya Muhammad seperti yang tadi kita baca setelah harta uang keuntungan dagang perak-perak semua diambil dia langsung pulang lapor ke Sainab Sainab istrinya Sainab binti Muhammad dibedakan dengan Sainab binti Jasi Sainab binti Jasi itu yang dikawini Muhammad mantunya kalau Sainab binti Muhammad anaknya sendiri datang membela suaminya yang dirampok tapi dikembalikan tidak ada yang hilang dengan catatan kamu tidak boleh menjadi istrinya kamu bukan istrinya selama dia tidak menjadi Islam ini pertanyaan saya itu begini kenapa sebelum kamu jadi nabi dan punya banyak pengikut anakmu kamu nikahkan dengan abul as yang dalam keadaan iman dan kepercaya yang dulu kenapa kamu kawinkan setelah mereka menikah membentuk rumah tangga kamu perintah orang merampok dia dan rombongannya dan setelah harta bendanya dikembalikan atas desakannya Zainab anaknya Muhammad dia dipaksa bercerai nah kalau memang kamu tidak mau kenapa dulu dikawinkan karena tidak mungkin abul as tiba-tiba ngawin anaknya Muhammad tiba-tiba itu kan pemerkosaan sebelum anda jadi nabi kenapa mengizinkan anakmu dinikahkan dengan orang bernama abul as setelah kawin belum islam dirampok dengan berbagai cerita yang kita baca ini kan sesuatu pertanyaan yang mengganggu pikiran juga kalau kita baca setelah dia masuk islam baru Zainab yang sudah dikawinnya sebelumnya dikembalikan lagi ini yang anda bisa dapat catatan tentang kisah Muhammad sebagaimana yang saya tugaskan anak-anak SDT Rai di dalam kelas islamologi yang saya ampu sebagai dosen islamologi jadi kalau kita ngomong tentang tugas pengutusan penyergapan-penyergapan yang dalam tanda kutip terjemahnya ekspedisi itu bukan ekspedisi jalan-jalan itu tugas untuk memantau siapa yang ada apakah ada pedagang yang lewat kalau ada 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 ternak ada apa namanya ada kelompok ternak atau pedagang semua akan dirampok contoh ya setelah ekspedisi ke Is di dalam kitab Al-Magasi Said ditugaskan lagi oleh Muhammad untuk melakukan ekspedisi penyergapan penyerangan ke taraf ini bukan membela diri ini untuk merampok harta benda atau mengambil ternak yuk kita baca Usama bin Said alaidsi menceritakan kepadaku dari Imran bin Manah yang mengatakan Rasulullah mengirim Said bin Haridzah ke taraf tempat Bani Salaba bermukim ia bertolak ditemani 15 orang hingga mereka tiba di taraf dan mengambil ternak dan domba jadi ditugaskan untuk mengambil ternak dan domba yang ada di daerah itu orang badui lari karena takut Rasulullah akan mendatangi mereka karena yang datang ini anak angkatnya Muhammad diambil semua ternak dan domba ternak domba yang ada di sana orang badui yang sedang mengembalakan ternaknya ketakutan kalau sampai mereka melawan nanti Rasulullah akan datang dengan pasukannya hari dia sudah lah sambil ambilan Said bin Haridzah pun turun Sa'id bin Haridzah Sa'id bin Haridzah Sa'id bin Haridzah turun hingga pagi hari ia tiba di Madinah bersama hewan-hewan itu setelah dirampok diambil semua ternaknya Sa'id balik membawa sekian banyak ternak ke Madinah orang badui pun pergi mencarinya yang lain berusaha mencari di mana ternaknya kalau bisa diambil kembali tapi mereka tidak mampu menemukan saya tiba dengan 20 ekor unta tidak ada pertempuran dalam ekspedisi ini ini ekspedisi ini bahasanya diperhalus tidak ada pertempuran dari penyergapan dan perampokan ini namun mereka pergi selama 4 malam Ibnu Abisabra menceritakan kepadaku dari Aburus dari Humaid bin Malik dari mereka yang ikut dalam ekspedisi ini mereka mengambil 2 ekor unta atau domba dalam jumlah yang sepadan dengan unta dimana 1 ekor unta sama ukurannya dengan 10 ekor domba sandi mereka di dalam pergi melakukan ekspedisi yaitu penyergapan atau penghadangan sandinya adalah bunuh 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 ini jadi kalau Muhammad menyuruh seseorang dengan pasukan melakukan ekspedisi ini bukan jalan-jalan untuk pengintaian dan perampokan penyergapan sandinya adalah bunuh 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 jadi ini secara materi siang hari ini ini dadakan lagi bahwa peperangan Muhammad itu ada yang bersifat membela diri tapi ada yang tidak seperti yang kita baca jadi ya memang ini semua harus kita ketahui supaya ilmu kita pemahaman kita tentang Islam dan akhlak mulianya Muhammad itu bisa kita bisa pahami ya kira-kira demikian tunggu postingan-postingan saya selanjutnya kerasi apelo di channel ini manis Tuhan memberkati shalom sampai ketemu lagi selamat menikmati